baik terima kasih Bapak moderator apakah suara saya dengar terdengar Pak ya baik terima kasih saya diberi kesempatan untuk coba share tentang ayuti ya jadi saya Oh di fisika itu di fakultas Nipah itu ada fisika instrumentasi sejak tahun 2010 saya sudah berkecimpung di ayuti internet of things ya waktu itu belum masih belum rame 2010 sekarang sudah sangat ameni tentang ayuti itu ya kira-kira ini adalah outline saya yang mungkin kalau ada waktu ya kalau misalnya enggak nanti kita bisa skip ya yang pertama adalah apa itu ayuti dia di kalau kita lihat di revolusi industri ayuti itu termasuk di revolusi industri keempat ya di kalau kita bandingkan kata kuncinya di revolusi industri keempat itu adalah cyber physical system jadi sistem fisis yang ditransformasi ke dunia maya jadi ayuti itu bukan istilahnya bukan hanya automation ya bukan hanya melibatkan microcontroller gitu ya atau komputer ya kalau automation atau apa namanya komputer mikrocontroller itu masih dalam generasi ketiga ya sedangkan ayuti itu adalah cyber physical system jadi sistem fisis yang ditransformasi ke dunia maya nah ayuti sendiri kalau mengacu pada definisi global standar inisiatif ayati itu adalah jaringan jaringan dari objek-objek fisik atau things yang didalamnya saya embed ya dengan electronics disitu juga ada software software mungkin di sini hal lebih tepat disebut firmware ya karena ada software ada firmware ya kalau dalam embedded sistem biasanya disebut sebagai firmware kemudian ada sensor di dalamnya kemudian ada tambahannya adalah ada di network connectivity network connectivity ya sehingga memungkinkan benda-benda itu bisa saling mengisilanya meng-change data ya saling bertukar data ya jadi itu adalah IOT definisi IOT jadi kalau saya apa namanya IOT itu jadi kalau di industri 4.0 itu ada sering disebut sebagai digital twins ya digital twins jadi saya itu punya physical assets ya punya benda-benda real kemudian saya itu akan buatkan saya tambahkan suatu perangkat di sini yang yang namanya IOT itu ya sehingga physical asset ini tuh bisa apa namanya bisa punya representasi di dunia maya yang disebut dengan cyber twins gitu ya jadi IOT itu sebenarnya proses untuk bagaimana benda-benda di dunia dunia maya eh dunia nyata itu di transformasi ke dunia maya ya jadi IOT itu semacam interface antara dunia nyata dengan dunia maya jadi seperti diselaskan oleh Pak Ibnu tadi kalau IOT itu harus ada hardware nya harus ada device nya ya sebenarnya fungsi daripada device itu adalah untuk apa untuk mentransformasi aset-aset fisis ke dunia maya gitu jadi kalau kita banding bayangkan misalnya saya punya suatu pabrik suatu apa apa physical system seperti yang terlihat di kamar atas ya ini adalah physical system saya ingin melakukan proses-proses untuk melakukan saving energy pada ke physical system ini dan juga bagaimana meng-improve sisi operasionalnya maka sistem visis itu saya transformasi ke sistem cyber ya sistem dunia maya seperti ini kalau sistemnya atau perangkat-perangkat ini sudah ada representasinya di dunia maya maka saya bisa libatkan proses-proses yang ada di dalam dunia maya itu yang sebenarnya mewakili dunia nyata ya di sini kita bisa lebih luas ya dalam apa namanya mengendalikan atau melakukan komputasi atau melakukan data analitik ya di dunia maya ini jadi IOT sendiri itu adalah sebenarnya interface ya kalau sistem tanpa adanya interface ini ya dia seperti yang ngambang saja ya kalau hanya di dunia maya saja harus ada yang menghubungkan antara sistem di dunia maya ke sistem di dunia nyata makanya disebut sebagai digital twins gitu ya nah misalnya contoh gitu ya saya ingin melakukan eh virtualisasi atau digital twins dari misalnya AC AC itu kan physical object physical object kemudian physical object ini saya tambahkan suatu itu device yang misalnya terdiri dari aktuator aktuator-aktuatornya itu adalah misalnya saya bisa meng-on-off apa meng-on-off AC ya saya juga punya disitu saya punya infrared communication sehingga saya bisa kan di AC itu ada infrarednya ya kan bagian infrarednya di sini ini sehingga saya bisa misalnya set temperaturnya set kecepatan dari apa dari apa namanya fan nya dan segala macamnya gitu kemudian juga saya juga ingin tahu apakah banyak frewonsnya itu masih bagus atau tidak akan ngecek dari temperatur dari dari AC itu ya kemudian tentu di dalamnya pasti ada microcontroller ya itu device itu ada firmware kemudian ada yang namanya connectivity misalnya connectivity yang kita pilih ya misalnya menggunakan wifi tentu tidak harus wifi bisa tadi pakai Lora bisa pakai apa RF communication biasa ya bisa pakai macam-macam gitu yang jelas itu connectivity nah nanti kalau ini pakai wifi berarti saya berhubungan dengan wifi cloud sehingga di di dunia cyber saya itu punya twins nya punya kembaran daripada AC itu ya jadi saya punya kembaran dari AC itu nah tentu misalnya kita punya lampu ya lampu itu kembarannya apa kira-kira sensor lampu berarti saya harus ada one-off nya kemudian saya juga mungkin bisa mendeteksi apa lampu itu nyala atau tidak ya ukur intensitasnya nah itu itu kembaran dari lampu saya punya kulkas gitu ya saya kulkas kembarannya apa saya punya energy meter saya kwh meter gitu ya saya punya meter air nah kembarannya apa nah ini saya akan membuat setiap benda visis itu punya kembaran di dunia maya gitu ya nah kalau sudah di dunia maya kan gampang ya saya bisa melakukan bagi macam proses untuk melibatkan benda itu dalam banyak hal nah sebenarnya apa sih tujuannya daripada kita mau atau kita melakukan proses transformasi itu jadi kenapa yang tadinya ada di dunia visis saya ingin ubah menjadi dunia maya karena saya itu ingin membangun suatu sistem yang smart gitu ya sistem yang cerdas sistem yang pintar gitu ya nah manusia itu disebut sebagai manusia yang manusia itu disebut sebagai makhluk yang pintar nah kenapa manusia disebut sebagai manusia yang pintar pertama adalah karena manusia itu punya kemampuan untuk berkomunikasi jadi benda itu kalau ingin dijadikan pintar apa benda kalau ingin dijadikan pintar harus punya kemampuan berkomunikasi jadi connectivity itu emas ya suatu keharusan dia harus punya kemampuan untuk berkomunikasi sehingga dia bisa exchange data ya pertama itu ya yang pertama yang kedua manusia itu disebut sistem yang apa makhluk yang cerdas gitu karena apa karena dia tuh punya otak kan punya kemampuan untuk menganalisis ya kemampuan untuk mengurei lah mengurei apa sih penyebab dari sesuatu itu dia punya kemampuan untuk bernalar dengan kemampuan bernalar itu maka proses proses tindakan yang dilakukan oleh manusia itu bisa sangat intelijen bisa sangat pintar terima kasih di sini hasilnya dan yang yang paling penting di dalam apa intrusifat titik nol adalah manusia itu disebut pintar karena dia itu basis pengetahuan ya dalam kasus sistem cerdas ini manusia itu itu apa kita itu akan dilengkapi dengan satu yang namanya big data knowledge itu ada di data ada di data besar hanya saja seringkali big data itu di di apa namanya di interpretasi sebagai sesuatu yang keliru gitu ya jadi big data itu kan ada data address ada data motion ada data kemudian yang jelas datanya itu data yang besar ya datanya harus besar sebenarnya bukan itu penyertian dari big data itu big data itu sebenarnya adalah sebagai misalnya antithesa sebagai lawan daripada data konvensional data konvensional jadi kalau saya punya data konvensional kalau antithesanya adalah big data lawan daripada data konvensional itu adalah dinamakan sebagai istilah diistirahkan sebagai big data jadi kalau ABM itu mendefinisikan big data itu adalah setiap data yang tidak bisa di-capture tidak bisa di-manage atau tidak bisa di-proses menggunakan tradisional data management ya sebagai contoh beginilah sebagai contoh misalnya saya itu punya ruangan ya saya itu punya ruangan ruangan itu disitu ada AC misalnya kalau AC nya itu saya on kan kalau saya on kan maka misalnya berdasarkan di on kan maka temperaturnya itu akan turun secara eksponensial ya akan turun secara eksponensial nah kalau data konvensional misalnya pertanyaannya adalah berapakah rata-rata dari temperatur ya kalau rata-rata berarti saya tinggal jumlahkan kemudian dibagi oleh frekuensinya misalnya itu adalah rata-rata dari temperatur berapakah T minimum oh di waktu ini T minimumnya berapakah T maksimum di sini gitu ya itu adalah data-data konvensional jadi yang istilahnya yang apa namanya yang eksplisit ya data yang eksplisit yang terjadi yang terlihat langsung gitu ya dari data sini data room temperatur ini tapi kita juga mengamati ya bahwa misalnya kalau orangnya banyak dengan orangnya sedikit itu akan berbeda gitu ya jadi kalau saya punya ruangan ini saya isi dengan banyak orang tentu ini akan lebih melandai tapi kalau sedikit orang ya maka dia akan lebih cepat ini jadi kalau secara fisis secara fisika kan saya bisa modelkan ruangan itu seperti ini ya kemudian ada key in ada key out key in berarti berasal dari apa namanya misalnya dari AC ya key out itu berarti sesuatu yang bisa keluar dari lingkungan ini ya kemudian kalau misalnya disini ada dinding dinding itu kan kalau di ruangan ada yang kaca ada yang beton ada yang ini tentu disitu ada resistansi termal resistansi termal jadi tentu disini juga kalau misalnya banyak orang maka apa yang berpengaruh pada orang disini itu tentu pada kapasitas panasnya ya kapasitas panas daripada ruangan ini jadi kalau saya selesaikan persamaan ini maka saya itu punya kebergantungan temperatur terhadap waktu dan disini ada besaran namanya RC R itu adalah resistansi termal dan C adalah kapasitas daripada kapasitas panas daripada ruangan ini ya jadi mahasiswa saya itu dengan melakukan apa analisis terhadap grafik-grafik ini itu bisa menentukan berapa orang yang ada di ruangan itu jumlah orang itu adalah data implicit yang ada disini dia bisa di ekstrak datanya kalau saya punya modelnya kan gitu ya saya punya modelnya saya ekstrak kemudian nanti dari sini itu bisa dilihat ya kalau di sini okupansi jumlah orang yang ada di dalam ruangan itu terhadap nilai RC yang ini ya itu akan seperti ini akan seperti ini jadi saya bisa mengapa mengukur apa mengukur jumlah orang tetapi lewat analisis grafik ini ya grafik ini nah ini namanya abig data saya itu mengekstrak data dari sini gitu jadi kalau misalnya di dalam pendekatan energi konservasi ya dulu ada yang namanya energi plus ya jadi itu adalah simulasi program simulasi yang misalnya kalau saya mau melakukan konservasi pada bangunan itu saya itu harus mengukur misalnya berapa jumlah jendela di situ berapa luas dari jendela itu berapa orang di situ berapa mesin yang ada di situ ya berapa kemudian dilakukan komputasi sehingga saya bisa mengeluarkan perhitungan itu dari sini ini metode analitik gitu nah di pihak lain saya juga bisa melakukan semacam metode eksperimental ya metode eksperimental ya jadi saya punya ruangan dianggap sebagai black box kemudian saya ukur respon ruangan itu terhadap sinyal on-off nya AC tentu ruangan ini juga akan dipengaruhi oleh outdoor ya temperatur outdoor ada humidity outdoor saya masukkan kemudian dikasih respon ini dikasih respon on-off AC tentu akan ada perubahan di sini ya di temperatur indoor saya sebenarnya bisa melakukan proses identifikasi daripada room temperatur room thermal teker di sini dari hubungan input-output saja yaitu dengan melakukan apa yang namanya machine learning jadi kenapa kalau IOT itu selalu dihubungkan dengan machine learning ya memang tujuannya tadi dengan adanya apa dengan adanya big data itu saya punya data-data maka saya bisa menganalisis data itu untuk mendapatkan modelnya gitu ya kalau yang tadi misalnya saya melakukan model itu menggunakan model fisikanya kan Anda sebagai orang yang bukan fisika mungkin agak kerepotan kalau harus belajar fisika gitu ya untuk melakukan modeling fisis pada suatu kejadian suatu proses jadi kalau kalau pada proses biasa tradisional modeling saya itu harus punya handcraft model jadi harus punya model yang dibangun secara hukum-hukum fisika hukum-hukum alam ya kemudian kalau ada data maka saya bisa melakukan prediksi ya jadi kalau datanya seperti ini maka dengan adanya komputer maka saya akan mendapatkan hasil tetapi kalau menggunakan proses mendapatkan model ini itu sulit sulit seperti saya melihatkan tadi di simulasi apa bangunan itu ya bangunannya yang bisa macam-macam apa ruangannya bisa macam-macam orangnya bisa macam-macam disitu banyaknya orang banyaknya mesin tentu kerjaan yang sangat sulit kalau kita menggunakan metode analitik ya untuk bisa mengkarakterisasi daripada model ruangan itu menggunakan handcrafted model ini tetapi kalau kita menggunakan teknologi IoT menggunakan machine learning jadi pertama yang dilakukan adalah kita harus melakukan proses learning dulu untuk mendapatkan model setelah ada model maka model itu saya pakai untuk melakukan prediksi untuk mendapatkan prediksi jadi misalnya contoh misalnya saya mahasiswa saya melakukan apa namanya melakukan di itu di hidroponik ya hidroponik hidroponik dia ingin memprediksi atau ingin melakukan controlling supaya proses produksi nya itu tetap optimal ya proses produksi nya tetap optimal ya harus bangun dulu modelnya nah setelah itu kita bisa dapat prediksi nya nah prediksi itu untuk apa nah kalau kita bisa memprediksi maka kita itu bisa melakukan pengadalian misalnya produksi nya itu akan berkurang dengan keadaan misalnya temperatur begini banyak apa namanya banyak awan banyak intensitas cahaya nya kurang maka diprediksi tumbuhan itu akan turun gitu ya produksi nya nah supaya mencegah turunnya itu maka harus diapain tuh harus dilakukan apa gitu pada sistem itu supaya produksi tetap optimal ya nah misalnya saya saya juga pernah melakukan implementasi untuk di virtualisasi pabrik ya jadi ada pabrik coklat di bandung itu lapisan coklat ya yang harus dikendalikan itu nya humidity nya bukan temperatur nya tapi humidity karena kalau humidity nya terlalu tinggi coklat nya gak nempel kalau humidity nya terlalu rendah coklat nya jadi apa jadi apa tuh bumer lah gitu ya jadi gak bagus jadi semua jadi nempel semua kan lapisan coklat ya banyak makanan-makanan kecil kan dilapis coklat gitu ya nah saya melakukannya menggunakan teknologi IOT dimana proses yang terjadi itu saya buatkan hidrolik apa istilahnya model fisisnya disitu kemudian disitu ada PID ya nah jadi saya melakukan virtualisasi disitu di pabrik itu menggunakan teknologi PID ya kontrol PID untuk pengendalian di pabrik itu misalnya kalau tadi Pak itu apa tangga sebenarnya membuat platform platform IOT itu banyak ya platform IOT itu banyak ada IBM juga punya platform Oracle punya platform IOT terus Amazon juga punya platform IOT gitu ya nah kalau di sini kita bisa lihat ya kalau Amazon misalnya jadi kalau saya punya device gitu ya saya itu akan berhubungan aplikasi itu berhubungannya dengan apa namanya itu shadow nya ya dengan apa dengan bayangannya atau dengan twinsnya dari situ ya jadi kita juga bisa bangun rule engine ya engine dari sistemnya jadi kalau if apa-apa apa-apa dan apa-apa bisa ya kita bisa membangun membangun rule engine di di platform itu ya jadi ini kira-kira platformnya saya kira antaranya juga punya seperti ini ya di dalamnya nah untuk implementasi ya untuk implementasi saya mengikuti apa implementasi seperti ini jadi di implementasi itu ada tiga bagian ya pertama ada sisi sensor dan aktuator disini yang yaitu kirim-kirim data saja disini atau ini kontrol kalau disini ada aktuator ya kirim-kirim data kemudian nanti saya simpan di dalam nanti big data ya kemudian di sini adalah untuk mendapatkan visualisasi dan untuk mendapatkan respon dari sistem itu nah di bagian atas itu yang penting itu di bagian atas ya ini adalah untuk membangun big datanya tadi ya big datanya terus kita bisa melakukan proses analitik pada big data ini kemudian kalau sudah dapat maka pengendalian pada aktuator ini itu bisa lebih intelijen ya nah ini adalah sistem ini ya saya lanjutkan jadi ini adalah jadi connectivity itu sebenarnya bisa berbasis kabel wire gitu ya baik itu kabel tembaga maupun kabel fiberoptik bisa juga wireless ya hanya saja untuk IoT banyak yang menggunakan wireless karena kemudahannya ya deploymentnya lebih gampang di sini di sini inilah connectivity yang apa namanya yang tersedia di pasar mulai dari range di sini adalah range semua datarnya adalah range semua keatasnya adalah kecepatan kecepatan jadi IoT itu bisa menggunakan berbagai macam ini ya berbagai macam komunikasi data ini tergantung pada kebutuhannya kalau misalnya saya juga membangun apa meter air meter air berbasis Lora misalnya di sini ya Lora itu dia itu adalah long range jadi bisa sangat jauh ininya tetapi sangat sangat apa namanya kecil konsumsi energinya jadi saya akan buat meter listrik untuk meter air untuk pada roboter mereka sekarang lagi mau melakukan proses pabrikasi 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 untuk di meter air itu menggunakan teknologi saya pakai Lora itu konsumsi energinya itu sangat-sangat kecil jadi saya buat itu hanya sekitar di bawah 10 mikro 10 mikroampere jadi kalau anda punya 10 mikroampere konsumsinya rata-rata ya terus pakai baterai yang 1000 mAh saja 1000 mAh itu sudah bisa sampai 5 atau 10 tahun ya 10 tahun itu tanpa ganti baterai kalau kita menggunakan Lora ya saya 10 mikro 10 mikroampere kalau saya saya juga pakai satelit untuk aplikasi saya di Adaro logistik untuk kapal-kapal saya juga pakai satelit ada 4G ada WiFi banyak yang bisa anda pakai untuk berbagai connectivity disini saja anda harus aware tentu ada harga kalau Lora kalau di Indonesia mungkin sekitar 100 ribuan jualnya kalau kita beli ke Cina sekitar 3 dolar kita bisa dapat modul Lora itu nah terus kalau pakai Lora misalnya pakai RF ya RFLink itu bisa Lora bisa RF biasa tidak harus Lora kita tentu disini kita perlu bangun satu gateway karena pada intinya connectivity itu tidak harus internet tidak harus internet connectivity itu tidak harus berbasis TCP IP biasanya TCP IP itu di bagian atasnya saja kalau ke arah node ke arah node itu jarang menggunakan wifi jarang menggunakan IP karena kalau IP itu mahal satu nomor IP itu kan telkom itu harus menyediakan IP yang besar satu nomor IP itu kan kita misalnya kita punya handphone kita akan dapat IP kan IP itu IP itu IP telkom itu di provide oleh telkom itu telkomsel satu IP bisa mahal kan makanya kalau saya pakai IP kan sekarang IP nya sekian besok IP nya berbeda lagi karena reuse IP itu di telkom sekarang ini dulu saya masih bisa dapat IP static di telkom itu sekarang sudah susah dapat IP static di telkom jadi IP itu termasuk barang mahal akan mendeploy node yang banyak kalau misalnya saya punya rumah gitu ya di rumah itu lampunya ada ada berapa ada AC berapa kalau semuanya punya IP mahal ya jadinya oke jadi biasanya saya buatkan semacam gateway yang merubah dari protokol RF kalau lora ini ke lorawan gitu ya lorawan itu gateway nya mahal gateway lorawan banyak di tokopedia under search gateway lorawan bisa bisa ada yang 20 juta jualnya ada yang 10 juta gitu gateway lorawan gitu ya hal kita perlu membangun gateway sendiri gitu ya jadi kalau anda apa namanya bangun sendiri gateway nya gateway itu sederhana ya nggak usah susah nggak usah habisnya pada saya bangun aplikasi untuk meter air ya meter air terakhir untuk ada roboter di ada roboter itu punya kontrak dengan apa dengan PDA yang Bandung itu sekitar 50.000 50.000 meter air ya yang akan dilengkapi dengan eh meter air digital terakhir digital jadi saya tuh buat ini ya Pak buat connectivity meter airnya itu meter air existing terus saya tambahkan suatu modu add-on di atas meter air itu yang mendeteksi putaran jarum dari meter air itu nah kemudian saya bangunkan apa sistem infrastruktur jaringannya jadi ada ada DCU nya data konsentrasi unit kemudian nanti masuk ke internet cloud nah terus disimpan di dalam apa namanya eh database database sehingga nanti kalau saya membangun aplikasi-aplikasi itu tinggal mengambil data dari database ini kalau kalau waktunya udah habis tolong kasih tau ya contoh misalnya untuk saya juga bangun aplikasi untuk untuk di adaro logistik ya untuk kapal kapal itu kan ada fuel sensor ya satu kapal itu tanknya banyak ya tanknya banyak ada 6 gitu ya kemudian disitu ada mesin saya ingin tau RPM nya saya ingin tau propeller nya ya kecepatan propeller nya saya ingin tau posisinya saya ingin tau apa kecepatan angin di kapal itu ya saya buatkan untuk PT Adaro logistik untuk kapal-kapal yang ngangkut ini ngangkut batubaranya Adaro Adaro tau ya Adaro ya nah disitu juga eh disini ada untuk komunikasi ini saya menggunakan 4G 4G tapi kan tidak selamanya 4G itu ada jadi kalau 4G nya hilang gitu ya kemudian ada hal-hal yang urgent yang ingin diketahui oleh user ya saya juga menggunakan disini satelit ya ini udah terpasang ya udah lama terpasang di Adaro logistik nah juga sebenernya di saya juga punya misalnya tadi ya punya tadi ada pabrik tadi ya tapi ada juga sistem pengolahan air ya sistem pengolahan air yang awalnya itu menggunakan PLC PLC ya yang awalnya PLC nah saya ubah yang tadinya awalnya PLC menjadi berbasis IoT di jadi itu mungkin luasnya sekitar 1 hektare ya luas dari apa namanya water treatment water treatmentnya itu nah dia pakai PLC dan semuanya itu pakai jalur kabel gitu ya ya jalur kabel untuk menyalakan pompa untuk menyalakan ini bisa dibayangkan ini kan PLC nya ini adalah relay-relay yang berhubungan dengan semua perangkat-perangkat yang ada di sini gitu ya nah saya ubah menjadi basisnya adalah Lora Lora gitu ya basisnya menjadi Lora gitu ya perangkatnya masuk ke Lora masuk ke Local IP Network nah implementasi biasanya saya menggunakan Mini Server ini biasanya Raspberry aja ya Raspberry Pi saja kemudian nanti ini jadi ini juga sebenarnya untuk membuat sistem kita aman ya jadi sistem kita itu sebenarnya tidak langsung berhubungan dengan eksternal tapi apa yang berhubungan dengan eksternal itu adalah server kalau perangkat-perangkat di sini itu berhubungannya dengan lokal Local IP jadi meskipun misalnya kalau ada pertanyaan ya biasanya ini kalau pabrik terus internetnya mati gitu ya terus gimana pabrik itu apakah bisa jalan atau tidak gitu ya sebenarnya tidak perlu khawatir karena kan kita bisa bangun sistem yang cloudnya itu lokal saja seperti Anda punya Wifi router gitu ya selama listriknya nyala ya berarti cloudnya juga ada ya jadi tidak harus ini ya tidak harus maaf Pak ya waktunya tinggal 2 menit Pak siap ya disini sistem overview gitu ya untuk ini tuh untuk aplikasi di terminal apa terminal bahan bakar klanis ya untuk Adaro juga gitu ini pabrik yang saya tadi bilang ya untuk IOT pabrik coklat gitu ya lalu itu pabrik coklat jadi ini tuh adalah tempat untuk melapis coklatnya ini ada 6 ruangan seperti ini nah kemudian saya harus kendalikan apa humidity nya ya dari 6 ruangan ini cukup hanya dengan perangkat-perangkat IOT saja gitu gitu nah ini yang lain ya mungkin itu nggak sempat saya presentasikan oke terima kasih Pak Randy saya kembalikan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih